Maksudnya, saksi-saksinya nanti ini akan kalian, gitu. Ah! Macem yakin-yakin saja. Yakin panjang lah. Maksudnya yakin kami bersama kau selamanya. Ya, kecuali abang tidak masuk penjara. Stop, stop, stop. Kayaknya saya tidak. Saya mundur. Tidak. Satu juta loh ini. Saya mundur. Satu juta. The first time Anda menjadi sutradara, Besar. Saya mundur Mir. Film Anda satu juta. Mundur Mir! Dulu kita kecil dimandain ibuku. Sekarang tahun jawabnya langsung dikasih. Hmm. Badan sudah besar, sudah bebulu. Sudah bebulu. Tidak masuk ke dalam. Orang lagi nangis. Lagi gandingin. Lucuknya doang itu. Hmm. Betul doang. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Aduh. Jangan jatuh. Tabat, tabat. Ribut, capek. Ribut semua. Hidup tak selalu tentang komedi. Baru melucu. Ya. Hubung mu tiru. Tentang melucu. Ya. 広 mandi. Ya. Aku dan kamu silahkan bercerita. Tentang melucu-melucu. Ya. Aku dan kamu silahkan berbicara Dari hati ke hati Saat malam belum datang Saat kisipan jauh di setiap ruang Dari kuat yang berilang terus bawah Kira ambil itu lagu jadi Donek Band Donek Band aja lah ya Ga usah sukses mantap Sukses mantap, sudah gubat Saya apa yang cipta, sabar? Saya... Oke ambil Sama Himzi, sama desem� чер Ambil tetap, tetap Gak apa-apa mereka terlalu sibuk, Rigen juga udah jadi anak reggae Yoman, yoman, yoman Tapi Pras, mengingatkan saya pada sesuatu ini Apa tuh? Pras, main gitar, main nyanyi tadi ya Lagu sukses mantap, kita berdua juga ikut menyanyi Pak R.T. pukul-pukul begini Sekalisi info Iya betul, itu personil kita bang Dia tidak bisa main drum, tapi dia bisa memukul paha Jadi waktu itu cek sound, kasih mic disini Sekalisi ini Sekalisi info Kalian gimana sekarang ya? Meledak Saya tidak tau dimana Saya pernah emosi sekali dekat sekalisi info Gara-gara? Open mic, dia ke Jogja tuh Open mic, makanya kenapa Kok emosi segalanya? Sampai menangis gak? Yes, terlalu bridging Terlalu bridging mas Orang jadi tau tema kita Kenapa? Kok emosi kenapa? Kalis abis uci 5 terus balik ke Jogja Terus Open mic lah di UAD Kalau tidak salah Saya pertama kali bikin materi Materi apa ya? Materi apa? Papua itu kaya sekali Papeda Papeda lengket itu Pertama kali Tapi pantelannya belum begitu Saya bikin pantelannya masih blue Saya kalau punya uang Dari Emas Papua Oh blue tuh Jadi blue Pas turun Saya sudah lihat dari pen mic Pasti bank saat ini tidak ketawa sama sekali Ngebom Tidak, anak lain ketawa Yang lain ketawa dia doang enggak? Dia tidak nih Oh dia doang enggak ketawa Tidak nih Pas evaluasi Terus oke mama Terus dia ngomong Kayak Itu tadi Premisnya bagus Tapi yah Segitu doang Kata Kalis Iya segitu doang Ke kau Ke saya nih Baru berapa lama kau stand up gitu? Set Setelah hari Belum lah Ini dia sebagai senior ceritanya? Iya Oh udah Kaya usah ke lima Udah Udah lewat Udah saya jurikan itu kok lucu sekali padahal Wits lucu sekali tapi anda tidak kasih lolos bangsa Karena ada kepala ayam Kurang satu punchline doang Saya doang sama Ali loh Kalah Kalah satu punchline Kalah satu punchline Kalah satu punchline Sudah abis itu Pokoknya ada Ada ngomong Apa Eh materi itu Mending gak usah dibawain deh Gitu Pokoknya ada kata-kata yang jelek gitu sekali lah Dia bilang gitu Kena itu Di perasaan itu kena sekali Anjir Dari situ Saya rubah materi itu Bikin seperti yang langsung Naik yang Panji samakan dengan Punchline-punchline luar negeri Yang hampir dia standing up close lah Jadi itu Itu abis Panji ngomong begitu Ya di atasnya cuma saya kalis info anjir Tapi berarti Kalis bener dong Iya dong Iya Kalau dia bilang premisnya bagus Punchline mu sampah Iya Artinya kan itu berharis gitu Nah begitu lah Kayak gitu loh waktu ku juriin Makanya saya tulis Berkat Kalis bilang begitu Akhirnya kau dapat materi yang bagus Jadi belum tau mentoringnya saya juga Iya Eh sudah pernah ya anda banting HP depan saya? Bang Sat Saya tidak pernah Bang Ari baik sama saya Sama saya tidak jahat ya Jadi kalau materi saya dicuri-curi 4 Dibanting HP Minum air Tidak puasa baru bilang Saya tidak puasa gara-gara kau ya Elah Lihat Anjing emang Waktu saya close mic Waktu saya close mic Itu saya bolak-balik Abang gimana abang? Ini matanya saya Tidak tau apa mau ngomong apa ini Iya nanti saya kesitu Nanti saya kesitu Ke pop hotel kata dia kan Tidak datang-datang Alhamdulillah besoknya Kenapa gitu ya? Saya close mic Disitulah saya menangis Karena dia nangis Iya dia nangis loh waktu Saya menangis Saya kan saksinya Peras keluar juga saya menangis Kamu tau cerita dibalik itu gak pernah Ah kau ketawa Kenapa dia menangis Sekarang ceritanya kau Siapa? Dia siapa? Kamu keluar pertama Sembilan besar? Sembilan besar ya Yang kamu menangis itu yang dia keluar pertama Yang keluar pertama kan Karena dia kesal Harusnya tidak seperti itu konsepnya Iya Jadi dia begitu konsepnya Dia sudah bicara dengan saya itu Abang mau ke pop Saya bilang iya Kenapa? Kenapa bang Mau ketemu Pras ya? Saya bilang iya Bang Ini materisnya agak lemah Serius Abang bilang Materisnya agak lemah nih bang Kalau abang Bantu Pras Nanti dia bagus Saya yang keluar nih Oh iya sudah saya tidak ke pop Oke makasih Abang bilang gitu Makanya Pras keluar dia menangis Dia menangis Masuk kan? Masuk Sorry ini saya buka sekarang Ini kan kita sudah fair Sudah berteman kan? Penjahat diantara kita si Moe Tolong gak kalian ya Tidak ada antara kita semua Dia ini lah Gitu loh kan Tapi Menangis Saya menangis Kapan mamat kau menangis terakhir? Terakhir kau menangis Nika? Oh Nika itu? Di video itu Tapi kok tipikal yang memang jarang menangis Darang Sangat jarang Apa itu yang bisa bikin kamu menangis? Biasanya Yang bisa bikin menangis Yang bisa bikin menangis Momen-momen Seperti kemarin itu Gitu Kau akan menghadapi Lembar baru Iya betul Tapi itu pun momennya akan Sulit-sulit sekali Gitu Gini dia nangis Gini Aku disitu Tidak Oh siapa yang mau mempercayakan ekspresi Apakah saya kantor? Tidak Siapa yang mau mempercayakan ekspresi lagi? Bagaimana? Kalau Diko bagaimana? Langsung 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 aja Saya kan balik itu udah ada bang abdur langsung Kalau saya dia habis peluking abdel Nangis Habis itu dia ke saya Awww Kau bilang gina Kau bilang gina Oh my saya punya perasaan abang, sini adik, sini adik, tidak panggil abang ya saya panggil paman ya, saya panggil abang waktunya itu kayak abang, mukanya kayak apa? abang, kalau disipulisin dia betulan ya udah abang terakhir yang diperlukan dari jauh tuh, karena ceng Abdul agak diseluruh situ kan dia jalan ke arahnya saya tuh, uh masih mungkin 10 meter tapi, itu kalau ver-nya ver, itu pasti selalu tapi ini ver-nya ver-nya seriusnya ya, ver-nya serius nih, harunya ya kenapa kalian bertiga press cengabel, karena saya rasa saya akan menjalani kehidupan panjang dengan orang ini, dengan bersama kalian loh maksudnya saksi-saksinya nanti ini akan kalian gitu macam yakin-yakin saja yakin panjang lah, maksudnya yakin kami bersama kau selamanya ya, kecuali abang tidak masuk penjara stofis, stofis, stofis stofis, stofis stofis lemes, lemes kasus apa nih kalau boleh tahu? lemes, lemes kasus apa nih? baru tadi diomongin anj** kasus apa nih? kamu boleh tahu ini yang bisa tunjuk kita masuk penjara bersih ya, tidak ada kasus apa-apa ya amin nah, sabar, itu kenapa? maksudnya, maksudnya saya udah saya tanya tadi jadi momen apa yang bisa bikin kau menangis itu? kan kau jarang sekali nih susah-susah kau susah-sangat menangis saya menangis itu terakhir menangis sebelum nikah itu waktu saya punya bapak meninggal kan bapak tiri meninggal itu itu menangis meninggal, apalagi sebelum itu, bahkan terakhir menangis mungkin suci ya menangis yang orang lihat ya itu suci yang akan didi keluar itu masa sih kau tidak pernah menangis jatuh dari sepeda gitu? kicil sekali kicil sekali biji klot kena di tembok saya menangis menangis, keram saya rasa keram iya itu saya menangis bang tapi kicil sekali kan buat apa? menangis kicil, jatuh, jatuh kenapa kau harus jatuh dari sepeda? iya karena si jatuh dari sepeda pasti menangis bang menangis sama ini titik roselating itu menangis oh iya pernah tidak? karena itu mau dikasih naik salah dikasih turun salah iya ibu saya itu sampai kasih minyak goreng itu biar licin licin tuh tapi itu bahaya juga pernah ada kasih minyak goreng itu licin orang lewotan lewat disitu ya kan dia tidak nginjak titik saya bang ada bukan masalah ini ada yang lewat di biji kita ada memang ada lumrah memang itu lumrah di seluruh dunia ini memang orang kalau lewat pemisi biji awas ada biji awas ada biji terakhir menangis itu sebelumnya itu apa tadi? setelah itu belum ada menangis lagi? menangis yang banyak yang banyak orang ya maksudnya ada banyak orang gitu loh itu ya itu itu menikah terus Bopetiri meninggal terakhirnya terus mungkin oh saya menangis satu kali ketika spesial show pertama bukan spesial show yang rame-rame yang istimewa yang sama Ali An, Papeda, Vati yang di Jogja itu kan pertama kali show besar dengan penonton berbayar karena itu saya perteman yang ajar saya stand up itu yang paksa saya untuk ikut stand up itu datang nonton dan duduk paling depan terus pertama kali saya bawa materi soal Bapak imajinasi nih catatan hitam teman imajinasi iyo bukan teman imajinasi istimewa istimewa teman imajinasi bukan bawa materi tentang Bapak saya bikin tapi saya tidak kuat di tengah-tengah saya lompat tuh nanti jadinya lagi yang kita komput di suci oke kok ekor bukan lompat maksudnya lompat materi itu justru kok gimana tulis yeet gak lompat nih saya cari beli jin sampe ke materi berikutnya dari materi Bapak jadi Bapak saya terlalu back up terlalu back up iya itu itu abisnya teman samperin ah kan ah depeluka itu menangis menangis siapa dia pun nama? Jody Putra Diharjo iya kita ketemu di hotel waktu abis melilu hitam iya ga lagi sibuk sekali itu kasian lagi sibuk karena dia ada ambil spesialis beda mulut kasian iya itu dia di hotel mana abis ilmu hitam abis ilmu hitam kita langsung pulang dia pemulut baik-baik saja perasaan langsung pulang kenapa? dia pemulut baik-baik saja kenapa menang? tadi kau bilang dia apa? spesialis beda mulut dia spesialis bang dia dokternya oh oh dia dokternya dia dokternya Tidak tadi dia bilang dia lagi ambil beda mulut iya dia dia di beda mulut ini saya spesialis Rt Aries spesialis beda mulut mereka kan dokter kalau ambil berarti ya mereka ambil pelajarannya iya iya tapi dia dateng kayak aduh mas udah mulut saya aja gue makanya kuliah Rt kuliah 13 tahun bahkan dia dia 13 tahun berkelamaan saya 3 semester anda menangis apa? kalau mau main-momen apa? ah tidak perlu momen kau cengeng ya dur? saya tuh gampang sekali menangis saya jujur-jujurnya saya gampang sekali menangis orang 2 dia nonton filmnya itu saja Jin dan Jun Jin dan Jun sinetronnya muslim jenetron muslim jenetron muslim jadi kalau Jin dan Jun saya menangis itu keterlaluan keterlaluan tapi saya gampang sekali menangis gampang sekali saya bahkan terakhir deh nangis kapan? terakhir terakhir mungkin baru-baru ini mungkin ha? baru-baru ini? baru-baru ini? ada 2 video yang bikin saya menangis baru-baru ini oh karena menonton video bukan gara-gara sesuatu bukan video apa? yang itu ya ngomong Panji ngomongin apa sih? Asian value? ngomong Panji ngomongin Marcel bukan bukan siapa tau kalau nonton Panji menangis Marcel sudah lah Marcel apa? video apa? 2 video video yang pertama yang saya menangis itu di YouTube short bahkan di YouTube short bukan video panjang ini oh video yang ada lagu-lagunya? tidak YouTube short yang pendek cuma 15 jam 1 menit 1 menit maksimal 1 menit 1 menit kenapa terserah 1 menit kok? kok pake di YouTube? kok pake di YouTube? maksudnya terserah dia pake musik atau tidak? bisa saja saya bilang durasinya ya 1 menit terserah 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 ada musik atau tidak jadi apa videonya? YouTube short itu adalah kompilasi bapak-bapak yang melihat anak perempuannya pake gaun pengantin video barat ini jadi mereka tuh kayaknya punya punya budaya bapak itu tidak boleh melihat pake jas gak bapaknya? pake kan sudah-sudah ya ya kayaknya dia begini ya? pokoknya bapaknya tuh ngarep sana dulu nanti anaknya pake gaun pengantin datang terus bapaknya balik bapaknya balik lihat baru bapaknya balik lihat nah kompilasi itu tuh saya menangis karena saya ingat insya Allah saya anak kedua ini perempuan gitu amin ya Allah terus saya tuh berpikir ada di momen itu? bahkan gak perlu gak perlu anak perempuan Mada kalo nikah aja saya pasti nangis maksudnya dari kecil saya gendong dia ini dia baru ya siapa tau bang tidak setuju sama calonnya? ya saya tidak tau ya dia sebagai orang tua laki-laki kayaknya kayaknya sebentar kayaknya dia kalo punya anak kenapa disitu ya? sabar dulu Mada ini dari pihak laki-laki dari pihak laki-laki loh yang tidak setuju bang abdurnya Mada laki-laki ya bukan pihak perempuan yang tidak setuju jangan tersinggung dulu teman-teman 1 juta penonton kakak bos bang ari akan live tiktok streaming dari rumah bertuah oleh karena itu jangan lupa 29 Agustus 29 Agustus 2028 ramaikan bioskop siapa? live tiktok dari rumah bertuah tepat dari dapur 1 juta penonton 1 juta penonton 1 juta penonton kalau 1 juta penonton kakak bos itu ntar gitu ya kalau bang abdur 3 juta penonton bang abdur nikah ketiga di rumah mertua dari rumah mertua dan teman-teman mertuanya bisa jadi terserah dia sih intinya dan disitu-situ ya abang yang sendiri bilang 1 juta abang begitu 3 juta penonton kakak bos abdur arsad nikah ketiga saya tidak pernah bilang begitu saya tidak pernah bilang begitu di samping di samping di samping tanaman lidah buaya ya harus ada dia ketawa dia ketawa dia ketawa dia ketawa harus ada lidah buaya ya pokoknya ya saya tidak mau tau ya dia ketawa kami kenapa lidah buaya saya tidak tahu saya tidak tahu makanya teman-teman mau lihat itu kita menjadi saksi bersama kita bikin 1 juta penonton 1 juta penonton kakak bos maka hari akan live di tiktok di rumah dari rumah mertua dari rumah mertua di belakangnya backgroundnya ada apa? lidah buaya lidah buaya kayaknya saya tidak saya mundur 1 juta loh ini 1 juta the first time anda menjadi sutradara besar saya mundur wir belum anda 1 juta mundur wir saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak relate kayak gini dia ngomong sendiri saya mundur mundur wir saya tidak relate lagi bukan saya bukan saya bukan saya bukan saya ada yang misiknya saya saya tidak relate kayak gini saya tidak relate nanti saya jadi kapan jadi itu itu maksudnya saya bayangkan kayak jangan kan anak perempuan anak laki-laki saja kalau nanti suatu saat saya lepas mada itu membina rumah tangga sendiri saya nangis bahkan saya pernah nangis maksudnya air mata saya mata saya berkaca-kaca pagi-pagi yang indah ini cerah pagi-pagi yang cerah saya lagi duduk di teras belakang ada di bawah pohon apa? tidak ada pohon di teras belakang saya lagi minum kopi tiba-tiba emang ada data cerita-cerita kemudian dia bilang gini ayah nanti kalau oh dia bilang gini saya bilang eh pokoknya saya bilang kita tuh nanti iya bareng-bareng segala macam gitu-gitulah terus dia bilang enggak lah kan nggak bisa sama-sama terus ntar kan kalau mada udah nikah kan mada pindah waktu dia ngomong gitu mata saya langsung berkaca-kaca sabar mada ini umur berapa sih benar-benar sih dia sudah pikir sampai dia mada pindah rumah menikah jadi dia bilang mada kan kalau udah menikah kan mada nggak tinggal disini terus aku tuh langsung peluk dia terus aku bilang nak ini kan rumah kan punya mada juga ini rumah tiga lantai Bapak Redom dari asin astagfirullah 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 bapak saya mengusahakan yang ACT untuk rumah sebesar ini nak lihat lihat Alphard itu dia makanya cinta ini bang kita pukul aja lihat Alphard itu jangan kasih jendaya lihat rumah itu Bapak bilang langsung bilang apa jangan kasih jendaya disitu iya kan ada momen kita tuh bermain momentum harus ada jendanya harus ada jendanya memang pukul aja orang ini harus ya jadi maksud saya jadi saya tuh bilang Mada ini kan rumahnya punya mada kalau udah nikah Mada tinggal disini aja kan nggak apa-apa gitu terus dia bilang oh boleh ya boleh lah karena ini rumahnya Mada gitu dia tidak tanya kalau di cinta cinta gimana tidak saya tinggal disini takutnya ini di cinta terus Mada jawab apa bapak saya waktu itu berkarya bapak RT ini terlalu jauh sampai cinta karena dia melihat saya dan Cindy sudah menikah kan saya tidak tinggal dengan orang tua Cindy juga tidak tinggal dengan orang tua kalau kau menikah Cindy tinggal dengan orang tua saya takut sih iya saya juga sih saya bilang deh mohon maaf ya saya bukan tidak sopan tapi kayaknya saya pulang deh Cindy tinggal Cindy kurang kemana tuh orang tuanya lo capek dong kita itu kau sedih berarti banyak hal-hal yang bisa bikin sabar dulu mama short kedua short kedua apa short kedua short kedua ini IG Reels mundur Reel hei youtube short kedua kalau itu bisa jadi saya bilang apa itu saya menangis itu saya menangis itu saya menangis sabar ya teman-teman jangan jauh ke situ dulu saya tidak relate tunggu nanti saya tidak relate baru kita jauh ke situ ya kemarin ya kemarin press code kakak bos ada yang suruh begitu kan nah sudah lah iya tapi saya juga tidak relate abang tidak mau iya iya wartawan orang lagi fokus film suruh Bang Adem mundur wartawan memang kurang ajar itu wartawan itu sorry bukan short kedua sorry video kedua itu di IG Reels oke ceritanya ini kayaknya sering yang orang yang meninggal bukan orang yang sering datang kemudian pinjam uang apa segala macam kalau orang yang orangnya kasih nanti dia balikin lebih banyak oh iya 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 yang begitu begitu jadi ceritanya itu ini laki-laki kulit putih lah dia datang nih saya begitu ya kayak saya tidak kau yang ini nih yang ini yang dibantu yang dibantu yang didatangi yang dibantu nih orang Gambia serius 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 Gambia Afrika dong Gambia Afrika ini orang Gambia dia ini mahasiswa kayaknya mahasiswa di Amerika datang serius datang kayaknya dia ambil PhD dia tuh lagi ngambil PhD oh iya dia ini orang kulit putih bilang saya makan dong apa dia tuh tidak ada di mejanya tidak ada apa-apa cuma ada air putih bukan air putih juga cuma minuman tapi tinggal segini dah tinggal segini terus dia bilang aduh saya tidak punya makanan gitu kamu boleh cari yang di sekitar sini aja bagaimana gitu terus dia bilang oh ya sudah saya ambil duit eh ada uang gak saya pinjem deh gitu terus dia ambil dari tasnya itu receh semua dia bilang ini uang terakhir saya dia bilang gitu terus laki-lakinya tuh bilang yang kulit putih yang kulit putih bilang nah terus kamu eh dia bilang ini uang terakhir saya buat makan besok dia bilang terus yang laki-laki kulit putih dia bilang nah terus kalau kamu kasihi saya sekarang bagaimana dong besok nah kalimat ini yang bikin saya sedih tuh dia bilang begini tidak sepatutnya saya simpan uang ini uang ini untuk besok ketika ada orang yang memerlukan sekarang terus dia kasih terus orang itu bilang lah terus hidupmu bagaimana terus dia bilang gini kita manusia ini berpikir bahwa kita bisa mengatur hidup ini enggak hidup saya itu aman aja ada yang mengatur sudah semuanya segala macam segala macam nah begitu terus kemudian sampai dia dikasih 5 ribu dolar dia itu bilang subhanallah gitu si orang Gambia ini gitu muslim dia ternyata ya terus saya sedih banget maksudnya kayak terus di komen-komennya itu banyak orang Gambia tuh yang komen bilang apa? bahasa Afrika nih? tidak bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris kayaknya susah ditulis ya itu susah ditulis kayaknya keyboard kita enggak ada ada tuh tulisannya itu DLAG 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 itu DLAG 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 kalo ini itu lebih ke T lipatan lidah tuh lebih ke T dia suka gini loh ngomong Gimana? iya kak? DLAG bukan K.O.N.T.O.L K.O.N.T.O.L maksudnya masa setiap pun tanya saya sudah syukur saya kasih tau satu sudah syukur saya kasih tau satu kita pikir satu semua semua tanya di saya saya pikir tau semua kenapa yang pikir semua bunyi apa? itu aku kok kira saya tukang kosa kata? anda sendiri kita pikir tau semua orang minta tau yang lain marah-marah aku kasih satu kan udah bersyukur lah kamu itu model tipikal yang dibilang dikasih hati mau jantung orang kasih satu kata kamu minta semua orang namanya berguru iya kan itu P.O.K. P.O.K. lagi kan nah terus si orang-orang gambir P.O.K. nanti orang-orang Zambia itu apa orang-orang Zambia itu apa orang-orang Zambia itu ada yang komen bilang oh iya dia ini kawan saya eh satu dulu di sini dia memang lagi kesana ngambil tidak ini kenapa sih? dia ini kenapa sih? P.O.K. Park orang mana tadi? orang Gambia terus�inglarda terus orang-orang Zambia apa dia bikin dia terus orang-orang Zambia itu kenapa pindah negara Gambia saya bilang Zambia ya nah dia bilang mereka membenarkan oh iya memang dia nih kawan saya dari S1 di sini dia memang lagi kesana ambil PhD gitu-gitu apa segala macam gitu material memang orang Gambia real real maksudnya itu memang dia dia tuh bahkan sudah tidak bisa bayar uang semester apa segala macam terus tiba-tiba dia dibantu kayak gitu saya sedih sih maksudnya saya melihat jalannya Allah itu ya betul kepada yang percaya bahwa masa depan itu bukan urusannya bahkan saya curiga dari videonya itu saya curiga dia tuh lagi buka puasa itu seorang itu lagi maghrib iya buka puasa dan cuman dengan air itu doang kayaknya hari Kamis mungkin tidak sih kalau bukan Ramadhan juga Allah mulai kesumtuh iyalah itu sebodoh-bodohnya aku juga tahu itu niat sahurnya yang ada Ramadhan pakai Bismillah juga boleh nah intinya adalah itu 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 dua video yang bikin saya menangis baru-baru ini anda kenapa menangis terakhir kapan kayaknya kayaknya kita simpan untuk terakhir ya terakhir 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 saya tuh masa lihat Kakak Bos tidak menangis sahabat-sahabat tipikal yang memang jarang menangis juga apa kapan terakhir menangis laki-laki aku lelaki ya bukan aku lelaki ya bukan aku lelaki ya bukan aku lelaki ya bukan lalu aku siapa lelaki ya lagunya gitu lagunya siapa sih yang duluan anak-anak gitu wawancikuk lah mainan begitu kalau saya terakhir menangis nikahannya Mamad itu terakhir? iya yang terakhir terakhir masa sih? habis itu apa gak ada lagi meneteskan air mata? setelah dari nikahannya Mamad ada? aku belum pernah menangis lagi sih lihat Kakak Bos tidak menangis itu karya abang saya sudah menangis sebelumnya waktu pas ngedit pas preview pertama pas masih preview offline pas preview offline saya menangis iya kebayang pas yang kemarin tuh sudah teknis banget udah review-review nah gak tau nih pas premiere lagi seperti apa kan dia tau pokoknya terakhir saya menangis itu pas dinikahannya Mamad sebelum nikahannya Mamad nih itu kan semua Indonesia sudah melihat abang menangis ya itu berarti preview Kakak Bos itu saya tuh jarang menangis sebenarnya saya tuh sulit-sulit menangis itu cocok dengan Mamad nih cocok dengan Pras juga tapi Kakinda bilang abang ya maksudnya tipikal yang manja sedih menangis betul saya kalau tersentuh sesuatu itu bisa langsung menangis tapi bukan yang kayak terpicunya itu untuk hal-hal seperti apa gitu tertentu-tertentu saja tertentu-tertentu saja tertentu-tertentu tidak yang kayak video short langsung yuk saya gampang menangis sekarang tuh lagi rame itu lagunya si ini siapa sih namanya Sal Priyadi yang di Seperti itu yang yuk Mungkinkah 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 itu kan Gala Premiere Matahari Bukan ada Gala Premiere So tau nih Gala Matahari Gala Rambut Gala Bunga Matahari Gala Bunga Matahari Gada Premiernya ini bukan Bioskop bukan Bioskop ini Lagu kan Ada Mataharinya Iya ada Matahari tapi tidak pakai Premiere dia tidak pakai Premiere tapi itu kan lagi rame digabungkan, itu lagu buat orang meninggal jadi kayak video-video orang meninggal itu dimasukin, nah itu juga bikin sedih sih udah terus apa lagi abang menangis, itu dong menangis yang paling aneh mungkin ya menangis yang paling aneh mungkin, yang pernah kayak kenapa saya menangis ya pernah satu kali saya off air stand up terus ada cerita belum ya? belum, belum ya, saya pernah satu kali off air saya stand up, rius sekali itu ketawa semua orang itu ketawa semua orang terus setelah itu, pokoknya happy lah, happy lah, happy ending lah stand up komedinya malam itu terus saya pulang, masuk ke dalam kamar duduk, duduk, duduk keluar saya dari mata? tiba-tiba saya menangis kayak sekarang ini nih, mau nangis nih nah ini nih, coba lihat tenang tapi ini gak boleh itu namanya, matamu diberi-beri harus yakin harus yakin ini serius itu saat duduk di dalam kamar tiba-tiba saya menangis sendiri saya menangis terus keluar air mata terus saya tidak bisa berhenti yang kayak sesenggukan gitu terus apa yang abang rasain apa emang? masih tidak tahu? pasti ada nangis itu kan sebuah itu sebelum saya sama-sama dengan Indah sebelum sama-sama Indah? belum sama-sama nona belum sama-sama nona sudah pacaran? belum wih jauh sekali dong ini wanita waktu itu yang terjadi sama saya ternyata adalah perasaan kosong tidak bisa membagikan kebahagiaan sama siapapun itu yang bikin saya sedih tidak ada teman berbagi kebahagiaan tidak ada teman berbagi kebahagiaan padahal saya lagi senang sekali malam hari itu saya masuk ke dalam kamar Denny Gitung kan dia menemani akhirnya waktu itu saya berhenti gak kerasi cerita kayak Denny Gitung nah Tom, sini dulu Tom seru ya, seru ya jadi itu bikin saya sedih sekali bikin saya sedih sekali saya pulang masuk ke dalam sebuah ruangan sebuah ruangan yang tidak ada siapa-siapa untuk tempatnya saya cerita kayak gila saya sukses loh malam ini dan itu disitu saya menemukan fakta bahwa kamu itu hanya bisa bagi kau punya kebahagiaan sama pasangan sama istri doang saya sudah pernah cerita sama Pras saya sudah pernah bilang sama Pras Pras, kita itu kenapa kita harus sayang istrinya kita karena sebenarnya hal-hal buruk sama dirinya kamu itu kamu bisa bagi sama orang lain sama teman itu bisa bahkan kadang-kadang istri kita tidak kasih tau karena kita khawatir dia apa namanya kepikiran tapi kita bisa kasih tau orang iya kan tapi ketika hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan itu sangat jarang ingat gak terakhir kali kau telepon temannya kamu gara-gara kau sukses hampir tidak pernah tidak pernah tidak pernah kita tahu aneh kan maksudnya itu hal yang kamu tidak bisa bagi sama orang kesuksesan itu kamu tidak bisa bagi sama orang tapi kalau sama istri bisa kau bisa membanggakan diri bisa membanggakan diri lihat nih saya sebagai laki-laki saya kerja saya berhasil nih makanya itu yang harus kita sayang itu istri karena yang mengisi ruang kosongnya itu hanya istri betul bahkan kepada orang tua kita tidak bisa sejujurnya tidak bisa kapan kau terjadi telpon kau punya orang tua untuk bilang eh pak tau gak anakmu ini sukses loh aku bisa ini atau adiknya kandungnya kita tidak bisa kita bisa kita telpon kita punya adik tidak bisa atau abangnya kita untuk kau Abdul kan dia punya kakak saya keren sekali saya keren sekali lihat gak saya tampil tidak bisa tidak ada satu orang pun yang bisa kamu ceritakan keberhasilannya kamu dan kita benar-benar bisa mengeluarkan kesombongan kita di depan istri kita betul tidak? tanpa keberatan apalagi semen tidur itu enak banget lagi tidur Pilotol baru sebulan baru sebulan kamu lagi bangga kamu ingat cerita baru sini iya iya lagi bangga tidak perlu cerita lagi yang konsepnya itu mama Pilotol itu adalah bantal dibawah kepala begini ketong begini bercerita kalau kau kan, kok sikap dia mana bisa ada pilotong mana bisa ada pilotong pilotongnya mereka ini mamat, ha? masih melawan yang satu bicara makanya dia kan nyetok tabung oksigen di rumah buat habis sikap ini habis sikap kasih oksigen tapi itu yang saya rasakan makanya itu iya betul sih, betul Bang Ari kayak kau ini mat, kau kan baru satu bulan nikah kan kau sering cerita kesuksesan sama kau punya istri? saya sebenarnya tipikal dua-duanya juga tidak kesulitan juga tidak? iya, jarang, jarang sekali cobalah itu kau curahkan tapi ya masuk akal lah, satu bulan ini kau puja kesuksesan belum ada juga seingatnya saya maksudnya sebulan ini baru menikah aja iya kalau misalnya satu tahun kita bisa hitung oh kemarin kan bapak ada begini nih ini boxnya sebelum sebelum nikah bukan tipikal yang beda ceritanya beda ceritanya beda ceritanya ini hanya bisa berdapat ketika bentar, bentar, bentar maksudnya tadi Bang Ari kan bilang ketika dia apa namanya sedih atau apa dia masih bisa telpon orang tuh sedih sekalian gitu yang tidak bisa dia bagikan ke orang lain adalah kebahagiaan ketika dia masih bujang nih karena tidak akan mungkin tuh dia bisa bagi dengan orang lain nah saya tipikal yang sebelum nikah dua-duanya pun tidak gitu loh kesedihan kok tidak pernah bagi iya paling discuss kayak misalnya kayak dulu tuh manajemen atau apa kuliah saya ke Bang Ari itu kan berbagi sama aja iya tapi bukan sedih yang sampai ke dalam-dalam apa yang saya pikirkan overthinking dan lain-lain itu pun tidak gitu kita juga begitu kalau kesedihan yang terlalu overthinking atau apa kita tidak bagi kalau kesalah ya iya problem problem itu kita bisa bagi sama siapapun problem gitu iya 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 kayak yang saya bagi ke kalian tadi kan problem gitu saya ada menghadapi ini nih gimana ya cara mengatasinya itu gampang saya bagi ke kalian gitu coba dong carikan solusinya oh iya kayak tadi tuh kita melingkar disitu iya itu kan masalah oh iya kalau itu iya saya iya nah kalau kesuksesan kita tidak bisa sini sini kumpul-kumpul kenapa? saya kemarin tampil disini putih sekali terus kok orang kapan iya betul mama nah sekarang itu saya bisa rasakan dua-duanya setelah ada istri ketika pulang saya dengan mood kesal saya bisa langsung hilang mood kesalnya karena tasun tiba-tiba bilang oh mat itu tidak baik sumpah apa itu? kok jangan kesal di luar kok bawa pulang ke dalam baru KDRT kok punya istri tidak bodoh semua semua apa cik? gak ada gak ada apa nih? gak ada apa nih? bawaan bawaan emang ada apa sih? eee kalau enggak saya gigit nih tidak tidak makasih ini tapi rumah konten apa sih? ini bangku ya sekarang itu kayak ada apa ya misalnya tampil tidak sukses atau apa pulang pulang lu buang makanan hantam tidak ada langsung bisa melepaskan jangan maaf ada apa sih bang saya tidak lucu tadi deming lebih lebih kamu saya harus tampil buruk beda dimana kamu simpan uangmu? gimana? bukale maling lebih ke maling itu kayaknya gak masuk ke rumah tapi tidak baru habis sholat kayak lo udah geruduk kayak film indusir aja mas kayaknya masuk ke rumah masuk ke rumah itu uang terakhir kita masuk uang terakhir istri tidak berguna langsung main judi lebih cocok kita ngambur ya kayaknya langsung main judi kenapa dia harus main judi langsung apa langsung tutup pintu sambung rakat ke dua harus ulang dong harus ulang ini kan film langsung aja masih jalan set ada suara nafa berdoa ya Allah ya Allah mamat itu masih begini ah sudah yuk habis itu mamat pulang naik motor huduk nantir dilahu waktu selamat menandir teman setadir terus selesai tapi langsung diru selesai satu short itu udah mamat waktu dikubur nafa langsung ada apa Pak Ustadz ada apa Pak Ustadz ini gas jatuh dari langit nih karena orangnya suka ngegas ada tuh episode itu tuh korban suka ngegas di dunia pas mau dimakamkan gas jatuh dari langit tamu gas di sini loh bang asap orang suka ngegas anjing anjing tapi gas di kakinya jatuh dari lagi gitu loh timpamaya astaga karena dia suka ngegas aduh makin adek adek sakit banget menurut saya kalau saya sekarang itu kayak aduh ada kesel ini tadi lagi happy ini tadi gitu tapi yang paling saya rasakan adalah ini yang saya tidak bisa tidak bisa keluar dulu maksudnya kalau ketemu kan ketemu butuh waktu kan misalnya dua hari lagi baru ketemu Bang Ari tiga hari lagi ketemu Bang Abdul Bang Pras baru bisa bercerita tuh tunggu momen ketemu kan nah kalau ini tuh pulang kayak ada pikir planning apa bisa langsung diskusi nah itu momen yang paling ini tuh nah terus anda menangis karena merasa sendiri iya saya menangis karena merasa sendiri waktu itu berarti kalau ketemu Kaida ini tidak pernah menangis dong menangis juga tapi untuk hal-hal yang lebih hal yang lain lagi saya pernah menangis juga itu gara-gara saya menangis itu saya menangis sampai Indah datang peluk saya ikhlas sayang ikhlas sayang sudah tidak apa-apa saya saya menangis deras sekali gara-gara waktu kejadian yang Pohon Papua oh iya itu kan maksudnya masyarakat kan minta disuarakan saya itu hanya menyampaikan aspirasi saja tapi abang malah diserang saya diserang maksudnya seakan-akan saya apa namanya pokoknya diserang di twitter ya di twitter di instagram diserang gitu diserang diserang maksudnya saya tidak duga gitu kenapa serangannya sampai ke situ itu benar-benar bikin saya drop sekali waktu itu abdur lagi nulis materi tuh iya persiapun untuk Pohon Papua host host ngomong apa ya stand up sambil gue cek twitter waduh bang Ari nih mampus putra asal pintu nih pintu deh komika asli Papua itu bikin saya menangis lebih kepada ini itu bikin saya menangis lebih kepada ya Allah ini kita punya saudara-saudara di Papua nih sering banget hak-haknya terpinggirkan gitu tapi giliran kita bicara kamu tidak melihat hak-haknya mereka kamu hanya melihat kontestasi seakan-akan kita iri iri mau cari panggung gitu hidup itu bukan hanya sekedar nama besar dan cari panggung kadang-kadang kita harus care sama orang-orang yang selain kita gitu itu yang bikin saya sedih sekali karena yang serang saya itu kan ribuan gitu puluhan ribu gitu banyak ya itu termasuk terbanyak waktu itu ya maksudnya lain kali ya anda kalau disitu lagi sedih betul-betul sedih kasih tau dong masalahnya kan kita komen juga itu iya dia bikin instagram ya itulah anjingnya komika iya lagi sedih karena kami tidak berpikir kalau itu ini sama nih kita ini sudah diberingin saya dengan bang Ari itu sudah di blacklist kita sudah telpon-telponan juga bang Ari bikin video masuk di bawah mas nih terlalu iri sih gitu-gitu satir kalau itu tidak apa-apa sabar salahnya adalah orang-orang dibawa sampai tuh temannya aja bilang dia kayak gitu saya baca memang bodok-bodok nangis abang itu memang kita pukul kan harus terseduh-seduh pertama tadi tapi tambah nangis ketika melihat kita sudah di blacklist ada kawang sahabat ini saudara tulisannya ini Abdur Ashad komika asli Papua Bintuni memang orang Bintuni saya tapi kalau saya itu lebih kepada menyesalkan bahwa ini yang terjadi tuh mau siapa lagi nih yang menyuarakan hak-hak masyarakat ini ini kita hanya baru bicara keterwakilan belum kita bicara tentang tanah adat yang tergusur kita belum bicara tentang iya kan korban-korban apa yang maksudnya itu hal yang jauh lebih mendalam lagi gitu hal permukaan saja begini jadinya gitu jadi maksudnya itu bikin saya sedih sekali bahwa yang kita bicarakan ini hal yang tidak se penting itu loh ini hanya masalah keterwakilan saja bisa ya bisa tidak gitu tergantung sudut pandang ada hal yang lebih penting lagi tapi untuk hasil sederhana itu saja kita bisa diposisikan seperti itu terseduh-seduh gak bang untuk itu? oh parah saya menangis menangis parah saya apa yang yang kayak berat karena ada emosi sedih karena itu maksudnya itu bukan hosa-hosa tahek-hek terseduh-seduh tahek-hek tahek-hek apa itu bahasa terseduh-seduh tahek-hek itu kan bisa ditulis cegukan kata dia tadi headlock ini kan oh senggukan cegukan cegukan kata dia tadi cegukan itu cegukan beda kurang air putih sih itu anak bayi yang minta susu tapi gak dikasih terus ditempel ke tas disini itu satu momen juga yang bikin saya cukup sedih bukan karena situasinya tetapi karena cara pandangnya masyarakat waktu itu iya cara pandang netizennya utamanya netizennya aja nih iya kan mereka juga kan berkubu maksudnya ngapain gitu ngefans ke salah satu dan menurut mereka kita serang itu kan padahal kan tidak padahal tidak sama sekali tidak ada unsur padahal tidak ada masalah personal gitu saya tuh pernah pernah menangis di jalan di trotoar menangis yang lumayan air mata saya tidak bisa berhenti itu waktu pertama kalinya saya ke Jayapura pertama kalinya saya menginjak tanah Papua tuh orang yang jokowi kaki sempat sih orang mabuk pukul oke toh mbak jadi saya pertama kali datang ke Papua acaranya itu masih besok ke Jayapura nih besok masih besok jadi akhirnya sabar saya potong bukannya abang ke Papua pertama kali yang Merauke itu ke dua yang pertamanya Jayapura yang ke tiga masih besok sabar baru dua kali baru dua kali itu saja habis itu saya ke ini jalan-jalan lah kemudian kan di NTT di Kupang juga kami sering lihat ini orang susah mama jual pinang ini itu biasa saja saya tapi entah kenapa waktu saya di jalan itu saya lihat mama jual pinang itu saya menangis menangis saya tidak tahu juga sama nona juga begitu saya itu teringat lagu yang ketong jual pinang ketong pun tanah emas tapi ketong jual pinang gue percaya kan tidak saya menangis gara-gara lagu itu Franky Sahilat tahu saya menangis gara-gara lagu itu di depan mata saya saya lihat itu saya menangis menangis yang sampai Dewang itu sampai bingung masih sama Dewang masih sama Dewang itu kenapa du harus bilang enggak-enggara lu jalan duluan deh jadi saya masih duduk di trotor masih lap-lap air mata tapi air mata saya nggak bisa berhenti gitu karena melihat itu iya jatuh aja terus gitu sedih banget itu kok tanya nona itu saya menangis itu sambil dengar lagu itu gara-gara dengar lagu itu gara-gara dengar lagu itu apa judulnya habis itu saya telpon saya telpon om om Mike Mickey om Jack om Jack om Michael saya telpon om Mike itu saya telpon dia saya bilang abang minta maaf he kayaknya apa namanya kita punya cara cara memperjuangkan perasaannya orang disana nih saya bingung juga maksudnya kita mau sampai kemana gitu cuma itu terobati ketika mereka naik panggung ketika kita lihat adik-adik yang awalnya tidak ada namanya disitu yang awalnya awalnya kayaknya mereka tidak akan ada di panggung itu tiba-tiba mereka kayak Noella kayak om Mickey kakak Mickey saya tuh lebih ke maksudnya ini yang justru yang lokal-lokal yang seniman-seniman lokal sana yang awalnya memang tidak ada nama sama sekali di dalam daftar-daftar itu akhirnya dikasih panggung mereka menyanyi jadi juri jadi apa gitu-gitu itu benar-benar mengobati sih nah itu cerita menangis saya belum anda belum cerita nah Pras kalau kau menangis terakhir saya menangis setiap hari sepertinya oh tidak yang terakhir kayaknya tadi siang aku nangis masih tidak percaya tadi siang kenapa ada satu hal yang bikin saya menangis apa tuh mulai pikir karang-karang cerita kan tidak karang-karang tadi sebelum syuting tapi sebelum syuting tadi saya sudah cerita itu yang saya tangiskan tapi kok kayaknya orang yang kuat deh oh yang tadi itu masih kalau menangis lagi tadi siang masih menangis tadi siang yang mana ya sebelum syuting baru yang itu iya kejadian itu masih teringat iya tapi setelah mamat yang kerasa sekali adalah ya itu bukan ya pilotol tuh saya sering sekali nangis setiap malam tuh ada aja cerita-cerita yang iya ini saya kan tidak seperti kalian maksudnya abang juara 3 Abdur juara 2 mamat juga juara 2 saya pernah close mic di awal terus callback callback ternyata close mic lagi saya struggle sekali gitu jadi istri saya yang bener-bener menemani saya saya masih ingat sebelum ada PWK itu istri saya meminta izin kerja itu yang paling kerasa sekali karena perekonomian sangat kacau saat itu ada duit makan ada tapi kita punya sudah punya anak 2 sepertinya biaya sekolahnya gimana jadi dia izin kerja dia izin kerja saya itu menangis saya jadi saya merasa tidak bisa menghidupi dia sampai dia harus membantu saya untuk mencari uang agak beda kita ya beda nona itu izin kerja saya terus loh kak iya tapi kan karena abang sudah menemukan dia di saat dia sudah bekerja kalau saya kan dia waktu itu kuliah bang dan bareng-bareng nona bekerja karena memang sejak awal iya betul bukan karena kesulitan iya itu dia jadi jadi berat gitu pelan-pelan kamu mengertilah motivasi dia bekerja ini karena saya kurang mampu iya jadi saya menangis di depan dia saya tidak bisa mengucapkan jangan karena saya tahu butuh butuh jadi saya cuma menangis saja dia sampai meluk saya saya cuma menangis saja terus karena perasaan saya sebagai cowok pride saya sebagai cowok itu runtuh saya tidak bisa memberikan dia ini dan saya tanya anak gimana ya nanti sama mba kebayang lagi kamu kayak gimana kita dua-dua di luar iya saya di luar kamu di luar tapi abang sudah lampu hijau maksudnya sudah pikir oke saya juga dilihatin rekening saya langsung tabungan untuk anak saya masih ingat sekali tabungan untuk anak sekolah saja hanya 4 juta sekolah di mana di padang juga bisa saya tidak mau itu terus juga ya paling itu ya yang bikin saya menangis saya masih ingat juga dur ingat gak kita pernah ngisi acara di kasablanca dulu sama wukus di kokas sama wukus kita pakai baju merah kuning terus enggak yang kayaknya sama saya deh tidak sama abdu itu kita bertiga itu anak-anak menggambar kalau ingat tidak tidak ingat pasti coba-coba cerita lagi kita sama wukus kau aku uus job kompas job kompas ingat saya sebagai juara 4 nih yang pernah close mic juga terus ada satu IO yang nanya besok gua ada acara nih di ini gitu nah itu kan jalan terus tuh tur kan iya kan nah itu kau ditawarkan dengan uus disitu ada saya disebelah kau itu saya membekas kali itu yang bikin mental saya jadi kuat dur us ini tanggal sekian gua ada acara nih mau gak eh boleh-boleh aja kau kan gitu terus boleh-boleh aja bang boleh-boleh aja ini ada pras kau sebut ada aku disitu terima kasih kau ingat sama aku tapi sayangnya harusnya aku gak sebut sudah bagus loh andes sudah di okei sudah presiasi sudah presiasi diingat kenapa selalu kasih masuk bom di bulut sih itu kan bom ya mukanya lebar lah kasih masuk ke bulut ketom injiri sekali loh ketom injiri banget loh terus ini sebut kau punya nama ada pras juga ini ada pras saya diem saja semua nganggu-nganggu terus dia lucu dulu aja saya masih ingat sekali dia ngomong begitu yes dia bilang lucu dulu aja iya dan itu saya masih tinggal di rumah tante masih tinggal di rumah tante saya ingat sekali di kasab langka bukan masalah posisi atau apa maksudku kalau dia bilang lucu dulu aja pras lucu terus loh iya saya mana tau kan mereka ngeliat dari peringkat kan nah itu saya masih ingat tinggal di rumah tante di cibubur tapi kalau peringkat ke luar pertama loh tapi kan dia host suci 4 iya kan dia host suci 4 siapa saya gitu kan host suci 4 iya kan koernes abis tunjak foto itu kan uus yang masuk gantiin koernes kan sama babe ya dia terus saya berangkat ke kokas itu pakai scoopy nya adik saya jadi harus pulang sore karena adik saya mau main futsal abis itu bukan tio masih di tio kok masih di bandung kan bangkal pinang oh setelah kau gadaikan motor buat judi kan jika apalagi dia yang indosiar tadi dia dia yang indosiar berarti terus saya pulang scoopy itu dari dari mana itu namanya kokas itu ke cibubur saya menangis di dalam helm terus saya telepon ibu saya saya masih ingat telepon ibu saya kalian pernah di motor tempel sini iya terus tidak kuat saya disini saat itu ada orang mau melantunkan bahasa lucu aja dulu saya nangis banyak kisip perasaan sekali iya itu kayak iya padahal apa salahnya kalau bilang iya iya oke sih nanti kita aku coba lihat lagi ya masih ada kalau gak mau panggil gitu aja gitu maksudnya oh iya iya peras nanti aku coba lihat dulu ya iya masih ada apa kan bisa gitu iya banyak kota iya saya dan us bukan di semua kota kan cuma di satu kota itu doang tapi habis itu kamu main gak? itu tuh belum tour masih di jakarta habis itu kamu main gak? saya main di seluruh kota bang eh pacaran yang itu? iya karena setelah itu saya juga cerita sama ai saya menangis lagi itu saya telepon saya masih pacaran sama ai tapi ai lah yang bakar kan maksudnya kamu buktikan kamu bikin materi yang bagus nanti seandainya kamu ketemu sama orangnya lihat kan kamu kamu emang lucu hmm kecuali ibu saya sih kok emang tidak lucu kali tadi hehehehe hehehehe lucu alhamdulillah aduh abros break tadi kok hehehehe ibu saya selalu gitu kan kok jangan menangis dia kasih semangat gitu jangan bukan yang dia ibu saya selalu emang anjing orang itu titik tidak tidak kok dia tetap menyalahkanku gitu mungkin kamu memang maksudnya ya namanya ibu pasti cross-shack double cross-shack dia tetap bawa kamu untuk tidak arogan sama pemikiranmu iya betul tetap humble gitu jangan-jangan introspeksinya dia bawa kamu untuk introspeksi diri dulu itu yang bikin itu salah satu tangisan yang bikin mental aku kuat setelah itu mungkin ada ada lagi orang ngomong gitu mungkin saya sudah tidak tersinggung lagi sudah bodo amat ya iya nah itu tapi kok pernah gak kasih tau orang lucu aja dulu ke teman ke teman-teman dekat kayaknya ya kayak anak-anak baru open mic siapa tau itu dia merasa dekat sama kamu kayak gini saya tuh akan bilang sama anak open mic yang saya sudah punya materi 170 hei anjing lucu aja dulu tadi lu belum lucu tadi kenapa kau bikin materi banyak-banyak satu tapi itu mungkin bercanda-bercanda dia siapa orangnya IO nya saya tidak tau saya tidak tau ya sebagai anak baru disini terus baru merantau mentalnya belum sekuat itu bang tiba-tiba ada orang disini yang ngomong gitu anjir tapi itu memang problem sekali sih untuk orang-orang yang baru merantau iya alhamdulillah saya tuh maksudnya merantau itu sudah cukup panjang jadi ketika ke Jakarta udah gak kaget dengan perasaan merantau karena saya ke Malang pun merantau juga gitu ada beberapa teman-teman yang ketika merantau ketemu dengan pola komunikasi apa segala macam komunikasi frontal ala Jakarta ala Jakarta itu kaget nah tapi saya sempat kaget juga Pras cuma bukan ke saya pas kita syuting film pertama kali apa? komiknya lah oh komik ek nah pas kita syuting film pertama kali itu saya masuk ke suasana syutingnya kencang banget pacingnya itu kencang banget pacingnya itu kencang banget emosinya itu tinggi banget gitu lambat sedikit itu dikencengin wah bisa keriang gak lo wah bisa keriang gak lo? eh ini nih lo pacingnya itu kencang banget gitu kayak itu bener-bener bikin saya shock gitu kayak ih gila nih film ini manusia tidak ada harga dirinya begini itu sempat-sempat bikin saya kaget di beberapa produksi saya temu yang kayak gitu tapi kemudian saya ketemu juga dengan produksi yang kalem semua orangnya happy santai iya setinggi apapun jabatannya di film gak gak melakukan ibaratnya cara-cara yang kurang menyenangkan kepada anak buah tapi ada juga yang memang bercanda bercanda masuk di produksi lagi bos ini kencang betul sama anak buahnya terus tapi ternyata bercanda tapi ternyata memang itu metode komunikasinya mereka gitu bukan bermaksud menghinakan iya 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 misalnya kayak geser kanan geser kanan goblok lo dibilangin geser kanan goblok goblok lo dibilangin yang dikatain goblok ini bukan pulang dengan sakit hati tapi malah ketawa-ketawa gitu kayak ya begini emang setiap hari gitu tapi posisinya saya ada juga yang begitu tapi posisinya saya karena mungkin karena baru dan dia menawarkan kedua orang ini dan ada saya kayaknya tidak etis buat mengeluarkan kata-kata iya tetap posisinya itu bikin sakit hati iya kan iya sih ya bukan hanya saya mungkin mamat ada di posisinya masih pernah ketemu lagi orang itu tidak tapi saya habis itu berteman baik sangat berteman baik tapi saya kadang suka masih tahu gitu mengingatkan gitu jadi misalnya lagi makan kenyang aja dulu jadi bercandaan saya bercandaan tapi dia sadar dia sadar bahwa dia pernah melakukan dan setahu saya tuh selepas dari situ untuk job itu tournya itu lebih banyak pras daripada saya sampai bikin band sukses mantap itu gara-gara itu saya itu cuman paling cuman dapat di tiga kota saya pernah dapat di season keduanya semua kotanya 14 kota berarti sebenarnya orang yang mengatakan itu juga care sama kamu waktu itu gak tahu bercandaannya lagi gak pas belum kenal belum kenal belum kenal dia itu akhirnya mengajak setelah saya open mic dimana gitu dia nonton dan dia fair orangnya fair jir ternyata pras ini bagus gitu mungkin begitu di saat itu jadi ya ya begitu saya tapi kan kita biasa begitu maksudnya di stand up malang juga kan anak-anak mau makan sate saja kita larang tuh di kawinan di kawinan itu di malang itu ada aturan kayak begitu stand up minum malang kalau belum lucu gak boleh makan sate ya kalau saya tuh anak-anak itu kita tahu nih mana yang open mic yang pecah mana yang enggak kalau enggak ini dimaranya sama anak-anak siapa suruh makan sate kamu boleh makan yang lain di kawinan kamu boleh makan semua makanan kecuali sate jadi kalau lihat komik malang di piringnya gak ada sate berarti ngebom terus itu lagi ngebom terus tapi kan itu di komunitas dan sudah menjadi kebiasaan tapi kan sakit hati kalau orang yang gak betul banyak sih kalau misalnya hanya satu orang yang belum lucu lagi dia ngebom misalnya ke luar lagi ngebom kita rame dan dia baru open mic dua kali dia belum tahu habitnya gitu pas kita pergi ke kawinan mau ikut gak? ikut pas dia nyampe wah siapa yang suruh makan sate gak usah makan sate lucu juga itu pasti dia pulang dengan pikiran kacau kayak anjing perkara gak lucu aja saya gak boleh makan kalau di Jogja kalau di Jogja kalau di Jogja Bang Abi tuh Bang Abi tuh dia paling rajin datang open mic nonton anak-anak gitu ini pecah Ali Akbar monster memang di Jogja kan mau bawa materi apa aja bangsa dia mau delivery kayak apa materi kayak apa pasti pecah di Ali Akbar Ali Akbar waktu di telpon suci berapa ya dapet golen tiket apa-apa suci berapa lagi di Burjo Bang Abi bilang lih kayaknya gak usah dulu deh kamu tuh masih sampah Bang Ali Ali Alidon apa iya ya maksudnya tapi itu tipikalnya Bang Abi untuk kuatin mental karena dia tau Ali ini materinya lucu orangnya lucu deliverynya lucu tapi mentalnya mungkin sekali goyang akan susah bersaing nih gitu jadi dia tau wah Coki Coki Anwar seabsurd bayangkan ada orang kalau misalnya absurd itu pasti kan dibelokin dikit agak lucu loh itu kan yang akan berasa kan mainan absurdnya Coki Anwar itu kan gak kena gak kena banget kena-kena banget kan tidak bisa di abu-abu kan itu Coki Anwar setiap turun itu Abi di sebelah kayak ngapain ngapain sih itu sampah tidak kalah lu sama anak-anak yang baru padahal lu sudah pecah tapi Coki akan berasa tapi kadang-kadang kita memang melakukan seperti itu satu untuk tes mental dua memang untuk bikin kadang-kadang sudah susah dikasih tau satu itu yang dulu juga anak malang saya pas tahun-tahun berapa gitu maksudnya saya sudah stand up disini kan pas saya pulang uh saya mau curat tentang satu orang kan bang dia itu susah dikasih tau bang kenapa dia itu masalahnya dia stand up itu gak lucu tapi nyalahin penonton sama nyalahin komunitas seakan-akan caranya dia stand up itu sudah sesuai dengan yang pengetahuannya dia sudah sesuai dengan knowledge-nya dia mengenai komedi itu bisa begini kok nah anak-anak bilang dia mainnya apa pokoknya dia mainnya style yang memang cukup cukup berbeda begitu cukup berbeda tapi gak matang dikasih tau sama anak-anak nyal menurut dia ya ini stand up juga begini gitu orang penonton aja yang gak paham nih padahal maksudnya gak lucu gitu bukan gak bukan gak sesuai pakem atau apa yang gak lucu dikasih tau susah ketemu dengan saya ya mungkin karena dia uh Bang Ari nih udah maksudnya udah menjalani ini sebagai profesi gitu coba mas sampai aja kasih tau sudah saya duduk sama dia memang kenceng dia apa namanya perlawanan argumennya argumennya gitu sampai terakhir saya kasih tau dia enggak dulu deh gini kamu tuh belajar stand up belajar dari mana belajar dari mana saya biasanya nonton-nonton video mas saya nonton-nonton di youtube stand up begini ah bagus itu memang belajar stand up seperti itu nah kalau saranku sih kamu nonton stand up yang banyak ya nonton aja terus nonton aja karena kayaknya kamu lebih cocok nonton anjingnya maksudnya maksudnya ya nonton tapi ketika melakukan dua hal yang berbeda gitu kamu nonton sesuatu bukan berarti nolos saya ini nonton sepak bola banyak tapi bukan berarti saya yang paling jago main bola gara-gara nonton bola dong gitu loh iya kan iya 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 dia itu selalu patahkan argumennya tapi komik ini begini stylenya gitu kayak komik-komik asing gitu loh jadi anak-anak itu kayak kesel ini orang kok kayak lebih banyak bacotnya daripada ininya gitu nah itu kan kadang-kadang kita melakukan hal seperti itu bukan untuk dia menangis itu apa? saya menangis tapi itu kayak kenapa dia menangis enggak-enggak tapi itu sebenarnya lebih kepada menguji mentalnya dia gitu iya jangan menjadikan cara belajarnya dia sebagai patokan gitu hanya karena kamu nonton sepak bola bukan berarti kamu jago sepak bola gitu banyak literatur nonton stand up juga bukan berarti kamu jago stand up iya tapi menangis saya punya cerita menangis paling aneh waktu ibu saya meninggal tidak aneh dong aneh aneh sekali jadi waktu sudah pulang dari pemakaman si Tio masih nangis saat itu nangis kencang-kencangnya sampai tidur-tidur di teras akhirnya saya memandikan dia mandikan telanjang berdua Tio Tio kita masuk ke liang itu kan kotor semua karena kebetulan basah basah semua kotor sampai selangkangan-selangkangan yang saya cuci maksudnya saya menangis itu karena dulu kita kecil dimandikan ibuku sekarang tahun jawabnya langsung dikasih badan sudah besar sudah berbulu sudah berbulu orang lagi nangis tingin tingin kuncupnya doang itu mirip sekali kenapa mirip karena dia punya warna juga sama terus setelah itu saya andukin terus itu mandi di kamar ibu kan mandi di kamar ibu di meja kerjanya ayahku di kursinya itu ada jilbab ada jilbab terus itu si Tio masih nangis pakai anduk saya ambil itu saya cium wah saya menangis itu bang saya kasih ke Tio Tio masih ada aroma rambutnya Tio tiduran lagi nangis lagi keras sekali sampai adik saya masuk ke dalam kenapa itu jilbab ibu terakhir itu jilbab saya si Tio begini pantai ngomong itu 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 demi Allah demi Allah dia begini Tio ini 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 masalah banyak ya di dalam rumah ya Tio ada saja yang dia bikin apakah meruang lucu banget iya maksudnya itu ada jilbab di kursi dan itu salahnya tia ya prasnya saya tidak tau pokoknya ada di dalam kamar ibuku ada jilbab di kursi ayahku ya saya kira itu punya ibu kan kayaknya ini terakhir jilbab yang dia pakai emang wangi sekali ini aroma terakhir tia maksudnya tidak mau coba dulu adek saya masuk kenapa sih ini itu jilbab ibu masih ada aroma nya itu jilbab saya ngomong dong dilepar sama dia dilepar jilbab sama dia ada dia lucu sudah ya saya mau pulang dulu capek sekali saya masih bayangin dia mandi jangan usah bayangin bayangkan dia baru kehilangan seorang ibu baru dikuburnya ya pasti tidur-tiduran lah dia dicium-cium berapa kali dicium datuk itu cuma saya tau nangis 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 karena kita karena kita semua manusia iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan menangis buat malam ini teman-teman manusia bisa menangis bisa terluka bisa terluka satu muka punya mulut tidak jadi menangis ngomong dong berkumpul bercanda membawa cerita di titik kumpul sedih jadi bahagia aduh aduh ribut capek aduh ribut semua aduh